Sebuah truk pengangkut bahan bakar minyak atau BBM mengalami kecelakaan tunggal di Desa Jeriji, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan pada Jumat Binihari. Truk tersebut menyeruduk pagar rumah warga hingga roboh setelah masuk ke dalam saluran air. Pada saat kejadian, warga masih dalam kondisi tidur dan dikejutkan dengan suara kecelakaan tersebut. Erik salah satu warga sekitar mengatakan, dirinya dan beberapa warga lainnya keluar untuk melihat sumber suara dan menemukan truk BBM tersebut sudah menabrak pagar rumah warga yang berada di depan rumahnya. Ini kurang lebih sekitar pukul setengah tiga, lagi terlelap. Mereka merasa suara keluarga yang lain juga lagi terlelap, bisa mendengar suara gemuruh yang saya kira mau turun hujan. Ternyata setelah saya bangun, saya lihat ke jendela rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Namun kerugian pemilik rumah diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Saat ini mobil naas tersebut telah dievakuasi oleh petugas. Kimia Riza melaporkan dari Bangka Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!